Hai semuanya jadi hari ini kita bakal download and install Android Studio pada Macbook dengan chipset M1 Apple Silicon seharusnya di bulan Oktober ini untuk Android Studio sudah kompatibel di natifnya sih jadi enggak perlu rosetta lagi seharusnya baik langsung aja ke tahap instalasinya pertama kita buka dulu brosernya lalu kita masukkan perintah atau ketik disitu Android Studio kita cari lalu pilih yang ini diklik di URL jangan lupa di developer.android.com slash studio dan seperti ini penampakan website resmi dari Android Studio nya bisa dilihat lalu setelah itu klik button yang ini yang berwarna hijau lalu jangan lupa di checklist agreementnya lalu saya menggunakan Mac with Apple chip diklik dan akan terdownload secara otomatis kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai baik untuk proses downloadnya sudah selesai di sini teman-teman bisa lihat di sini ya sudah selesai lalu kita show in finder lalu kita double klik untuk file yang tadi kita download lalu file Android Studio ini saya akan pindahkan ke folder application nah disini sudah berada di folder application kita klik kita open nah ini keluar pop up ini saya pilih download import setting lalu klik ok lalu ini saya pilih download send lalu ini saya next saja next saja lalu UI nya saya pakai UI time nya saya pakai Dracula yang berwarna hitam yang dark lalu ini langsung saja saya finish dan tunggu proses instalasinya oke ini sudah selesai ini langsung saja kita klik finish jika sudah selesai seperti ini tidak ada error nah kita sudah menginstall Android Studio nya di device kita selanjutnya kita coba create project di Android Studio saya pilih ini new project lalu pilih yang empty activity lalu setelah itu kita next nah ini nama project nya terserah teman-teman mau menamai project nya apa lalu ini adalah lokasi nanti kalau kita nge-save dia akan nge-save nya di folder mana ini saya setup dulu saya mau di folder sini saya klik new folder dulu biar rapi nah saya akan menyimpannya disini lalu ini adalah minimum SDK nya dan ini untuk language nya saya pilih java bisa java atau kotlin terserah teman-teman saya prefer ke java jika sudah saya klik finish kita tunggu sampai proses lalu installing gradle selesai jika dilihat disini dia mendownload gradle kita tunggu saja sampai prosesnya selesai baik ini kita sudah selesai untuk proses download gradle nya di android studio ini untuk emulator ya sudah otomatis ter install pixel 3a API 31 lalu ini bisa di klik fdmanager untuk membuat emulator atau create virtual device bisa disini karena sudah otomatis saya coba di minimize dulu lalu saya jalankan aplikasinya dengan klik tombol ini insya Allah oke disini bisa dilihat pertama emulator nya itu sudah keluar ya sudah terpasang kalau ada error seperti ini tidak perlu panik kita akan meng-setup nya kita klik project structure lalu pilih module lalu ini kita cari API 31 nya nah ini sudah nanti akan build kembali gradle nya nah jika sudah seperti ini tidak ada error lagi kita run aplikasinya kita tunggu sampai build gradle nya selesai sip kita sudah berhasil merunning aplikasinya baik itu tadi kita sudah menginstall dan men-setup Android Studio serta menangani error yang terjadi terus kita juga sudah meng-create project pertama kita di Android Studio kita running di emulator nya Android Studio juga baik terima kasih terima kasih terima kasih